Intro Baik pemirsa UGTV, terima kasih Anda masih bersama kami di program literasi UGTV dengan tema yang dibahas kali ini adalah program studi D3 akuntansi komputer dengan saya Eka Ardini, juga dua narasumber yang dari tadi sudah memberikan penjelasan Pak Lana dan juga Bu Ira Ini segmen terakhir sayangnya ya Pak Kurang ya? Kurang ya, nanti harus diundang lagi Oke, baik saya ke Pak Lana terlebih dahulu Pak Dengan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan Jadi apa alasan mahasiswa atau adik-adik lulusan SMA-SMK sederajat ini Kenapa harus memilih program studi D3 akuntansi komputer di Universitas Gunadarma? Silahkan Baik, terima kasih Pak Jadi setidaknya ada empat ya Ada empat alasan kenapa harus kuliah di D3 akuntansi komputer Yang pertama, sesuai dengan namanya kita levelnya tingkat pendidikannya adalah diploma D3 Berarti 3 tahun ya Artinya kalau mahasiswa kuliah di D3 artinya mereka akan cepat lulus Tidak usah menunggu 4 tahun kalau di D1 ya Jadi cepat lulus 3 tahun bisa langsung bekerja Nah, ketika sudah lulus, sudah bekerja, mau kuliah lagi bisa juga Jadi kita memberikan fasilitas kepada mahasiswa lulusan Begitu lulus bisa langsung kuliah ke D1 Ibaratnya enggak usah pakai prosedur macam-macam ya Daftar lulus, segala macam, enggak usah Prinsipnya cuma pokoknya hari ini lulus, besok mulai lagi Jadi langsung bisa seamless ya Bisa langsung lanjut ke D1 Tapi ya terserah mereka kalau memang pengen melanjutkan D1 Silahkan, tapi kalau enggak juga silahkan Atau dua-duanya Bekerja, sekaligus kuliah Ini mungkin stigma dari masyarakat ya Kalau D3 nanti melanjutkan D1nya itu susah Tapi ternyata ini kemudahan yang diberikan Universitas Gunadharma juga ya Pak ya Jadi kalau setelah lulus D3, mau lanjut S1 ya silahkan aja Gitu ya Bu ya Oke, ada lagi Pak? Yang baru yang pertama ya Yang kedua, kurikulumnya kita Tadi sudah saya sampaikan bahwa kurikulum kita itu disesuaikan dengan kompetensi Jadi berbasis kompetensi Sehingga mereka memang lulusan dari akuntansi komputer Selain menguasai bidang accounting Ya, juga menguasai di bidang komputer Komputer tadi sudah saya sampaikan Tidak hanya menggunakan, tapi juga membuat aplikasi komputer Nah, jadi lulusan selain menguasai ilmu di bidang akuntansi Juga menguasai bidang komputer Plus, setiap semesternya kita ada material yang namanya English Business Itu setiap semester Jadi enggak, kalau biasanya kan cuma satu bahasa Inggris Kalau ini enggak, setiap semester Satu sampai enam itu ada English Business Lebih ke conversation ya Jadi enggak ke grammar segala macam Tapi lebih ke bagaimana ngomong Karena memang nanti dalam dunia kerja itu memang sangat diperlukan Terutama di perusahaan asing ya Gimana kalau ngobrol sahabat webinar yang orang asing kan seperti itu Jadi itu untuk dari sisi kurikulumnya Kemudian yang ketiga Tadi sudah disampaikan Bira juga Bahwa kita memiliki sarana dan prasarana yang lengkap Laboratorium Kemudian fasilitas galeri Kemudian puswira dan lain-lain Itu kemudian yang keempat juga Desen-desennya Tadi sudah saya sampaikan bahwa Selain dosen-desennya itu Lulusan S2 dan S3 Juga mempunyai sertifikat kompetensi Terus saja di bidang akuntansi Dan yang terakhir mungkin Tambahan saja bahwa memang Di T3 akuntansi komputer ini Kita banyak memberikan praktek Supaya mahasiswa ini begitu lulus itu Enggak, apa istilahnya Gagap untuk bekerja ya Memang mereka sudah terbiasa bekerja Begitu lulus bisa langsung bekerja Nah, tadi sudah saya sampaikan Singgung mengenai praktek apa saja Tadi ada magang ya Kemudian ada dana bergulir Ada kuliah lapangan Ada juga apa namanya Magang di puswira Jadi kita ada magang di perusahaan Juga ada magang di pusat bisnis di perusahaan Juga ada berbagai macam praktek lainnya Tentu saja tadi sudah saya sampaikan Bira Bahwa setiap mata kuliah 50%-nya ada prakteknya Ada praktikum pendukungnya, pendampingnya Nah, ini menjadi keunggulan dari kami Sehingga mereka begitu lulus itu benar-benar Tidak perlu, gampangnya mungkin tidak perlu terlalu lama Untuk melakukan endorse training di perusahaan Mungkin secara detail Mungkin Bu Ira bisa menyampaikan Nah, itu dia tadi Pak Lana sudah menyampaikan ya Nanti lulusannya akan begini, begini, begini Kalau begitu kegiatan apa Bu? Yang menunjang proses kegiatan belajar-mengajar Di program studi D3, Aventasi Komentar Silahkan detailnya Jadi gini Mbak Eka Jadi sebenarnya untuk melengkapi visi-misi kami tadi Kami melengkapi mahasiswa mulai dari semester 1 Di semester 1 saja mereka sudah harus mengikuti kursus wajib Kita kenal dengan kursus entrepreneurship Di kursus itu nanti mereka akan diajarkan bagaimana merancang produk Membuat prosa usaha Bagaimana memasarkan Membidik target marketnya seperti apa Itu mereka sudah dibukali Selesai kursus mereka harus selanjutkan Harus direalisasikan nih Gak cuma diangan-angan gitu ya Udah dapet ilmunya nih Dapet ilmunya harus direalisasikan Nah, maka ada program yang tadi Pak Lana sudah bolak-balik sebut Dana bergulir Jadi ada sejumlah dana dari Universitas Gunadharma Yang digulirkan kepada mahasiswa secara berkelompok Nah, mereka harus merealisasikan Cita-cita mereka di proposal tadi Selama kursus tadi Mereka harus realisasikan ke dalam produknya Manajemen keuangannya Kemudian pencatatan akutansinya Dan lain sebagainya Gitu ya Setelah mereka menjalankan itu Selama kira-kira 6 bulan Mereka nanti harus mempertanggungjawabkan Hasil kegiatan dana bergulir mereka Yang kita kenal tadi dengan Youth Entrepreneur ya Pak Lana ya Kalau sekarang kita kenal dengan itu Dulu dengan pekan diploma Nah, disitulah nanti mereka harus Mempertanggungjawabkan di hadapan juri Dan yang bikin mereka lebih semangatnya apa mbak Disini ada hadiahnya Oke Jadi kompetisi ini mereka Jadi mereka akan berusaha Makanya pada waktu menjalankan dana bergulir Mereka serius kerjainnya Ya, mereka serius Karena tadi ada Ada apa ya Ada benefit yang mereka akan dapatkan Yang kalau itu mereka dapatkan Mereka bisa menjadi subsidi tambahkan Di dalam kegiatan dana bergulir Oke, jadi istilahnya ini setiap semester Ada kegiatan yang memperkuat Begitu kurikulum yang memang sudah ada Jadi melengkapi ya Oke, nah kita akan lihat dulu nih tayangan Bu Ira dan Pak Lana Nanti setelah ini baru kita lanjutkan kembali Dan mungkin itu akan menjadi closing statement Untuk program literasi kali ini Baik, pemirsa GTV Kita akan lihat dulu tayangan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alana Selarto Ketua program studi D3 Akutansi Komputer Universitas Gunaderma Program studi D3 Akutansi Komputer ini Adalah salah satu program studi Di bawah program diploma bisnis dan kewirausahaan Kenapa diberi nama bisnis kewirausahaan? Karena memang tujuan dari program studi ini Menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja di perusahaan Bahkan bisa juga untuk Kalau mau langsung berwirausaha Untuk bekerja di perusahaan Kita siapkan berbagai materi Terutama sesuai program studi saya Akutansi Yaitu di bidang akutansi Kemudian diimbangi dengan Porsi di bidang komputer Yang juga porsinya bisa dikatakan seimbang Antara akutansi dengan komputer Nah apalagi dengan kondisi sekarang ini Di mana kita mengalami pandemi Yang mana kita memang banyak diperlukan untuk bekerja di rumah Atau istilahnya bokong hong Nah di bidang kita sudah dimasukkan materi-materi seperti itu Sehingga sangat mendukung dengan kondisi seperti yang sekarang Untuk di bidang kewirausahaan Yaitu untuk menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja Maka mahasiswa diberikan pembekalan Berbagai macam pembekalan yang sifatnya praktis Sehingga proporsi antara materi praktek dan kuliah Itu lebih besar prakteknya Bisa dibilang 60% kita memberikan praktek Apa saja prakteknya? Ada praktek kuliah lapangan Ada praktek dana bergulit Ada juga praktek magang Dan berbagai macam praktek lain Yang diberikan kepada mahasiswa Sehingga mereka begitu lulus Selain siap bekerja di perusahaan juga siap untuk berurusan secara mandiri Sehingga bisa menyerap tenaga kecil yang lebih banyak Dengan dua tujuan tadi Yaitu bisnis dan kebirausahaan Maka diharapkan mahasiswa bisa segera lulus dengan cepat Karena kita hanya diberikan waktu untuk diploma 3, 3 tahun saja Jadi bagi yang berminat bisa langsung kuliah selama 3 tahun Setelah itu lulus dan bekerja Dan kalau ingin melanjutkan ke S1 Terutama di Universitas Bedara Fakulasi Ekonomi Bisa langsung melanjutkan Tanpa proses yang terlalu berbelibid Langsung bisa lanjut Artinya mahasiswa punya kelebihan di sini Mereka bisa cepat bekerja Juga bisa melanjutkan ke S1 jika berminat Baik itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa UGTV Kita akan lanjutkan kembali Ini penutup begitu perbincangan kita di program literasi kali ini Saya langsung ke Bu Ira Bu Ira, tadi poin-poinnya baru sampai 3 ya Untuk kegiatan silahkan ditambahkan Iya Jadi setelah tadi melakukan pertanggung jawaban di pekan diploma itu ya Nah selain itu mereka juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan tambahan untuk entrepreneur-nya ngaji Ada fasilitas kami yang tadi sudah Pak Lana bolak-balik bilang Ada gallery investasi Di sana mereka juga bisa mendisplay produk yang mereka hasilkan Mereka juga belajar membuat produk Ada peralatan yang kami lengkapi di sana untuk mereka menyablon Untuk membuat produk-produk kerajinan Kami lengkapi perlengkapan di sana Dan seperti tadi ada kursus ya Kursus entrepreneurship juga dilakukan di situ Nah yang tadi juga Pak Lana katakan ada magang ke instansi Baik swasta maupun pemerintahan ataupun sektor UMKM Ini akan menambah wawasan mereka Passion mereka semakin dikuatkan Sehingga mereka nggak pernah ragu Kalau nanti lulus mereka sebenarnya seperti dua mata uang Mereka bisa jadi bekerja di belakang meja Atau menjadi entrepreneur Nah bahkan lulusan saya Mbak Eka Ada yang mereka nggak berani, nggak mau lepas dua-duanya Mereka juga tetap mau jadi pegawai Mereka juga mau jadi entrepreneur Baik, dua-duanya berjalan Iya bisa dijalankan secara bersama Oke berarti itu sudah mewakili ya Bu ya Pertanyaan-pertanyaan kegiatan apa aja gitu Baik Terima kasih Bu Ira Kita ke Pak Lana Karena ini closing statement ya Pak ya Silahkan saya berikan waktunya Ya kepada adik-adik lulusan dari SMA Jadi kalau memang mereka ingin menjadi entrepreneur Atau ingin cepat bekerja Bisa langsung mendaftarkan ke program diplomatika PSPS dan perusahaan di Purudi Silahkan lihat aja di webnya di pendaftaranku Nanti disana jelas itu bagaimana prosedurnya kemudian dan lain-lainnya bisa dilihat disana Bergabung dengan kami Bergabung dengan kami berarti masa depan Anda sudah mulai diraih pada saat ini juga Baik Pak Lana, Bu Ira Terima kasih sudah hadir di studio kami Mudah-mudahan nanti ada program lanjutan ya Kembali lagi ke program literasi Dan bahas lebih banyak lagi mengenai program studi D3 Akuntansi Komputer Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu Untuk Bu Ira, Pak Lana dan juga program studinya Maju terus Baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Demikian tadi program literasi Yang membahas mengenai program studi D3 Akuntansi Komputer Baik Aristotle pernah berkata Pendidikan adalah Bekal terbaik untuk perjalanan hidup Jadi pastikan Anda Punya bekal perjalanan hidup yang baik Melalui pendidikan Saya Eka Ardini pamit Sampai ketemu lagi di program literasi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!